Intro 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 Bo Bo Bo, sebetar Bo Ya, Pak Ada apa, Pak? Bo Saya kan sudah bilang berkali-kali Kalau bikin lauk Jangan banyak macam-macamnya seperti ini Ini namanya pemborosan Orang makan itu cukup dengan satu macam sayur Dan satu macam lauk saja itu lebih daripada cukup, Bo Pakai sayur saja ketelen kok Pak, ini makanan kesukaan Arman Kalau Bapak nggak suka, ambil aja yang Bapak suka ya Ibu, ibu Ini masalahnya bukan suka dan tidak suka Ini masalah pemborosan Arman kau dikasihani Memang dia sudah mencari-cari duit? Hah? Pak, Arman itu kan anak kita satu-satunya Lagipula Mumpung dia belum bisa cari duit Jadi ini kesempatan kita Buat kasih dia Bu, ibu itu salah Kita harus mengajarinya Supaya dia bisa mandiri Bisa pinter cari duit sendiri Jangan kerja hanya Minta duit, minta duit, minta duit terus Eh Pak, Pak, Bapak nggak dari makan? Ah, nanti saja Pak 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 Ada apa Arman? Pak, minjem mobil ya Pak Hujan nih, udah gitu kan Arman mau jalan-jalan, ada acara di rumah temen Gak usahlah Bentar lagi juga hujan ini berkini Kamu naik angkot saja Tanah Jangan buang-buang bensin Ini kamu lihat Bapak saja naik sepeda Kalau kamu sedikit-dikit naik mobil, pinjam mobil, naik mobil, pinjam mobil Kamu harus berusaha bagaimana bisa punya mobil sendiri Emangnya Bapak beli motor sama mobil buat apa? Kenapa kamu nanya? Hmm? Kalau kamu sudah punya mobil sendiri Punya uang sendiri Punya motor sendiri Nanti kamu akan tahu Untuk apa semuanya itu Hmm? Suruh sana Bapak mau kerja Manja Sampai kapan sih Bapak jadi orang pelit? Kamu tuh nggak boleh ngomong seperti itu Itu sudah watak Bapak kamu Dan nggak akan bakalan bisa berubah Kalau Bapak pelit sama orang lain, Arman masih bisa ngerti Tapi ini sama anak sama istrinya sendiri Rasa itu Arman pengen kabur dari rumah ini Jadi gembel aja deh di luar Kamu ada apa sih? Ada masalah apa, Man? Masalah hidup kita ini, Bu Kita nih hidup harta kita berlimpah Tapi nggak ada satu pun dari harta kita yang kita bisa nikmatin Nikmatin Man Apa bedanya kita sama gembel? Kalau kamu terus-terusan berbicara seperti itu Dan kamu keinginan untuk pergi Itu sama artinya kamu tega membiarkan ibu dalam kondisi seperti yang kamu katakan tadi, Man Terima kasih Terima kasih Terima kasih Hei Boros amat kerja kalian Masa satu pohon dikerjakan berdua? Cukup satu orang saja Yang satunya kerjakan pohon yang lain Kalau saya membayar satu pohon untuk dua orang Bisa bangkrut saya Ngerti? Mengerti, Pak Blok Beset Sudahlah, Tok Kamu turun saja, Tok Daripada dia ngomel terus Kayak trompet Yuk, Tok Ya boleh deh Eh Sini 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 Iya, Pak Kenapa baru datang? Ini jam berapa? Maaf, Pak Saya ada keperluan mendadak Alasan saja Kalau kamu telat sekali lagi Kamu akan saya pecat, ngerti? Iya, Pak Iya Iya, iya, iya saja Kalau kamu kerja seperti ini Percuma saya gaji kamu Ngerti? Iya, Pak Ayo kerja Sudah terlambat Tengah 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 Iya Tengah 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 aja pak dengar baik-baik kalau kamu terus-terusan begini kerjanya saya akan potong gaji kamu ngerti saya kerja-kerja ini keterlaluan kalau terus-terusan begini saya akan potong gaji mereka pada kemana mereka percuma punya karyawan kalau kerjaannya ditinggal-tinggal begini baik-baik saya amat rugi membayar mereka masya Allah pelit amat tuh orang iya bisa-bisa dia juga makan rumput assalamualaikum waalaikumsalam eh pak haji mari silahkan masuk pak maaf biar disini saja bu pak karim ada bu pak karimnya belum pulang pak haji kira-kira jam berapa pulangnya ya bu nah itu pak karim sudah pulang assalamualaikum pak harim waalaikumsalam pasti kalau sudah pakaian seperti ini pasti pak karim dari sawah begitulah pak haji kalau orang gak punya apa-apa ya harus rajin ke sawah dan rajin bekerja maaf pak haji saya bikin minuman dulu ya pak haji tunggu saja disana pagi ya saya mau masuk dulu ya ya baik pak haji bu ya pak kamu nya gak usah dikasih minum masya Allah pak berapa sih harganya teh bu saya tahu maksud mereka pasti minta sumbangan orang lagi zaman susah begini kok minta sumbangan pak kita kan bukan orang miskin pak bu bu kamu jangan membantah saya ya nah maaf nih pak haji ada apa pak haji kok tumben tumbennya kemari maaf saya sudah mengganggu waktu daripada pak karim begini pak karim kedatangan kami kemari ini untuk membicarakan masalah pembangunan masjid yang sudah terhenti selama kurang lebih 2 tahun pak karim masalahnya sekarang ini masyarakat sudah berusaha untuk mengumpulkan dana seadanya tapi ternyata setelah dikumpulkan pak karim semuanya itu tidak mencukupi makanya kedatangan kami kemari ini untuk mengajak partisipasi dari pak karim untuk mau bergabung dalam menyumbang dana kepada masjid tersebut iya saya mengerti betul maksud pak haji saya sebagai seorang muslim pun senang kalau kita punya masjid yang besar dan bagus tapi ada satu pertanyaan nih pak haji kenapa sih masyarakat begitu ngotot untuk membangun masjid sementara dananya belum ada kenapa sih kita gak pergunakan dulu masjid kita yang lama sambil menunggu terkumpulnya dana-dana dari masyarakat baru kita bangun itu perlu diperhatikan pak haji justru itu pak karim sekarang saya ini sedang berusaha mengumpulkan dana ah begini pak haji saya pun berniat untuk menyumbang pak haji tapi kalau sekarang kan belum panen pak haji sementara saya harus merawat perkebunan dan sawah saya itu harus mengeluarkan uang yang banyak dan sekarang saya sama sekali tidak punya uang walaupun spesial pun pak haji baiklah kalau begitu mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rezeki kepada pak karim dan kami sangat terima kasih apabila pak karim mau berpartisipasi dalam pembangunan masjid tersebut mudah-mudahan Allah melimpahkan yang sebanyak-banyaknya buat pak karim nanti ya pasti saya akan menyumbangkan sebagian harta saya pak haji amin insya Allah pak karim baiklah kalau begitu pak karim saya kira saya tidak berpanjang lebar lagi saya mohon pak haji Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum eh Barso ngapain kamu malam-malam kesini hah anu pak maaf pak saya kemarin mau pinjem duit pak buat biobat anak saya anak saya lagi sakit pak saya minta tolong kamu ini gendeng apa gimana sih kamu kan tau sekarang ini belum waktu panen jadi saya gak punya apa-apa miskin sama seperti kamu kamu ini gak-enggak saja sudah sudah lebih baik kamu cari pinjaman ke tempat lain tapi pak saya benar-benar butuh pertolongan bapak emang saya bisa meninggal pak kalau gak buru-buru dikasih obat pak tolong pak kamu ini manusia apa bukan susah dibilangin kalau saya bilang tidak ada ya gak ada ayo saya tunggu apa lagi ayo eh mas ayo ayo pergi setan alas jangan ayo 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 Terima kasih. Terima kasih. Kok pakai di kunci segala, Pak? Biar nggak ada orang yang nyelonong, Bu. Emangnya ada orang yang berani nyelonong masuk ke kamar kita? Ibu, ibu. Namanya juga manusia, Bu. Kalau sudah cium bau uang, dia bisa nekat. Tidak pandang bulu. Berani melakukan apa saja. Apalagi cuma masuk ke kamar ini. Kalau bar sebut pun dia akan jabani demi uang. Jadi kamu harus hati-hati, Bu. Pak, uang dan perhiasan saya mana, Pak? Saya simpan, Bu. Jadi kalau ibu mau pakai perhiasan, ya ibu tinggal bilang saja sama bapak, ya? Jadi bapak udah nggak percaya sama saya? Bukan begitu, Bu. Ibu sendiri kan tahu bagaimana kita mengumpulkan harta itu. Jadi, ya kita harus hati-hati. Paham? Bapak memang dasarnya pelit. Bu, kita pelit saja nggak kaya-kaya. Jadi sekarang ibu, diam saja. Ibu urus urusan ibu sendiri. Paham? Kamu harus nyari duitnya kemana sih, Mbak? Kok lama banget? Katanya sih ke rumah temannya. Buat cari pinjeman. Mbak, Mbak, mereka itu kan sama. Pada nggak punya duit, belum gajian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari. Gimana, Mbak, anakmu? Belum ada perubahan, He. Malah panasnya makin tinggi. Mas Warso belum pulang, Mbak? Belum. Kemana sih cari duitnya? Anu, Mbak. Tadi sih mau pinjem uang sama teman-teman. Tapi nggak ada yang punya, Mbak. Terus Mas Warso nekat. Katanya mau pinjem uang sama Pak Karim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kam. Apa? Hari. Gimana, Kam? Ya, kita cuma berusaha. Tapi hasilnya nol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tok. Gimana, So? Dikasih pinjem, lo? Boro-boro, Tok. Malah gue dimaki-maki. Ah, terlaluan. Emang dia ngomong apa, So? Lo kayak nggak tahu dia aja. Gini aja, So. Tadi kan lo minjem nggak dikasih. Biar gue besok yang kesana. Gue mau minta gaji gue duluan. Bedakan sama minjem. Tapi hasilnya sama aja, Tok. Siapa sih yang nggak kenal sama Pak Karim? Pak Karim itu kan orang yang terpelit. Namanya juga usaha, Her. Siapa tahu aja kan? Kita cuma bisa berdoa. Mudah-mudahan besok ada usaha lain kalau Pak Karim gagal. Mudah-mudahan, Tok. Tok, Hari. Gue ucapin terima kasih. Lu udah mau bantu keluarga gue. Iya, iya, Mas. Assalamualaikum. Eh, ngapain kamu kemari? Bukannya kerja. Begini, Pak. Saat ini saya sedang butuh uang banget. Jadi, maksud kedatangan saya kemari, saya ingin meminta gaji saya duluan, Pak. Kan daripada saya ngutang, lebih baik saya meminta gaji saya duluan. Kamu nih ngomong seenaknya saja. Kamu pikir saya ini banyak duit? Sebenarnya, uang itu untuk beli obat anaknya Warsho, Pak. Yang sedang sakit parah. Jadi, kamu sekongkolan sama Warsho? Eh, Tok. Kalau anaknya Warsho sakit, bawa ke dokter. Bukan ke sini. Jadi, kalau kamu bicara tentang orang sakit, saya bukan dokter. Tahu. Boro-boro ke dokter, Pak. Puskesmas saja. Ya, obatnya nggak kebeli. Itu urusan kalian berdua sama Puskesmas. Pak, sampean ini sebenarnya punya hati atau tidak, sih? Binatang saja, Pak. Masih ada yang mau saling tolong-menolong. Apa kamu bilang? Kamu sudah berani kurang ajar sama saya? Hah? Jadi, kamu pikir saya lebih buruk dari binatang? Dasar manusia tidak tahu diri. Kamu ini makan, merokok, jajan, uang dari mana? Kalau bukan dari kerja sama saya, tahu. Pak, nggak usah banyak omong deh. Sekarang ini sedang ada anak yang sekarat dan harus dikasih obat. Kau tidak, dia akan mati, Pak. Sampeankan orang kaya. Banyak duit. Bohong kalau tidak. Burunya mau pinjam sedikit saja. Tidak mau kasih. Apa bukan biadab itu namanya? Kamu makin lama, makin kurang ajar. Mulai di tinggi ini. Kamu saya pecat. Keluar. Bapak mau pecat saya? Silakan. Tapi saya butuh uang pesangon saya sekarang juga. Pesangon? Ya. Satu rupiah pun kamu tidak akan saya beri pesangon. Karena kamu sudah meludahi muka saya dengan kata-kata kamu. Dan saya bisa lapor kamu ke polisi. Biar kamu ditangkap. Dan sekarang pergi. Silakan. Silakan panggil polisi untuk menangkap saya. Silakan. Saya tidak takut. Tapi kalau tidak dilaksanakan sekarang juga, saya yang akan menangkap sampean. Eh. Saya bukan alas. Mas, mas. Siapa yang meninggal? Itu. Anaknya Pak Warso. Innalilawainya innalirujukun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, ya. Maaf, So. Saya gagal menolong kamu. Tidak apa-apa, So. Saya tahu kamu sudah berusaha untuk saya. Saya ingin menolong kamu, So. So, kamu harus sadar. Baik itu belum tentu benar, So. Walaupun benar juga benar-benar itu baik. Kalau bisa, kita cari yang benar tapi baik. Itu, To. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Dari mana saja, Bapak, hujan-hujan begini? Ya, dari kebun, Bu. Apalagi hujan seperti ini, Bu. Rawan maling. Kita yang sudah berbulan-bulan merawat kebun kita. Nah, ini dia gila waktu panen. Malingnya bisa ngabisin, Bu. Bisa bangkur kita, ya. Bu, saya ke dalam dulu, ya. Dingin. Ganti baju, ya, Pak, ya. Hei, kalian. Kenapa sawah itu bisa rusak semua? Hah? Ayo jawab. Hei, kamu. Kenapa ini? Hah? Kemarinan hujan gede seharian, Pak. Hujan? Hujan. Kenapa? Kenapa? Kenapa, Tuhan? Kenapa? Kenapa? Tuhan itu pembohong. Pencoba saya, penyembahnya. Semua kebunku rusak semuanya. Tidak adil. Pak Karim. Pak Karim. Sabar, Pak Karim. Sabar. Ini ujian dari Allah. Karena itu, Pak Karim, semua rezeki ini datangnya dari Allah. Ini ujian, Pak Karim. Allah menguji keimanan kita. Apakah kita sudah mampu, apa belum, Pak Karim? Sabar, sabar, Pak Karim. Ingat Allah. Ingat Allah, Pak Karim. Pak Aji. Pak Aji tidak ngalamin seperti saya. Jadi Pak Aji bisa ngomong seperti itu. Saya yang menjalankan, Pak Aji. Saya. Jadi Tuhan itu memang tukang bohong. Membohong, Pak Aji. Masya Allah, Pak Karim. Ingat, Pak Karim. Sial, sial. Tidak, Pak. Sudahlah, Pak. Dari siang kok Bapak marah-marah terus? Ada apa sih, Pak? Bagaimana enggak marah-marah, Bu? Coba, Ibu, pikir. Padi kita yang siap panen, hancur lulus semuanya. Hanya dalam satu malam. Apa ini enggak gila? Tuhan itu maunya apa sih? Pak, Bapak enggak boleh mengutuk Tuhan. Seharusnya Bapak melihat pada diri kita sendiri. Mungkin Tuhan marah sama kita, Pak. Diam kamu. Jangan ceramai saya. Kamu tahu apa? Perempuan hanya tahu dapur. Ngerti? Nah, bagus kalian sudah kumpul di sini semua. Maaf. Saya akan buat aturan baru. Detik ini juga. Kalian dilarang untuk istirahat pada siang hari. Walaupun untuk makan siang. Jadi, makan siang kalian sambil bekerja. Dan bagi yang mau sembahyang, saya tidak akan memberikan waktu itu. Itu percuma. Ngerti kalian semua? Dan ingat. Siapapun yang akan melanggar aturan ini, saya akan pecat. Pak Karim, apa yang telah Bapak lakukan, bukanlah sesuatu yang bisa dipandang ringan. Secara otomatis, Pak Karim sudah keluar dari landasan Islam dan boleh dihukum murtad. Dan, ingat sekali lagi. Siapapun yang berani bicara seperti itu, saat itu juga akan saya pecat. Percuma kalian tunggang-tungging sembahyang, tidak ada gunanya. Ngerti kalian semua? Hah? Nah, sekarang bubar. Ayo bubar. Kembali kerja. Ayo. Kamu ngapain di sini? Ayo kerja. Maaf, Pak. Saya tidak perlu, Pak. Saya meminta gaji saya percepat, Pak. Soalnya saat ini saya butuh duit, Pak. Untuk biaya anak sekolah saya. Baik. Baik. Gini. Dan mulai detik ini. Kamu tidak usah kembali kerja di sini lagi. Tak perlu saya pecat. Kau dipecat, Pak. Sudah jangan banyak bicara. Ayo. Ayo pergi. Di sini. Terima kasih. Jangan lupa. Kau. Saya. Saya tak nalas Hei, peon Tidur dulu kerjanya Maaf pak, saya ketiduran Badan saya sakit pak Sakit? Baik Kamu saya izinkan pulang sekarang Dan jangan pernah kembali ke sini Ngerti? Kamu saya pecat Saya pecat pak Sialan Setan alas Kalau aku gak bisa berdiri Tolong 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 Ada apa pak? Ada apa lagi? Kemana aja kamu? Dari sholat pak Apa? Saya sudah berkali-kali bilang Jangan lagi capek-capek Tunggang-tungging menyembah Allah yang pembohong Tuhan yang tidak melapati janjinya Kalian masih saja melakukannya Berasal goblok Yang goblok itu bapak Bukan saya Bapak itu tidak pernah sholat Sama seperti siapinya Bapak Kamu berani melawan saya Kamu saya pecat Semuanya saya pecat Orang miskin pun sombong Kalian sudah tidak punya pekerjaan Biar mampus kalian Sekali kalian Pergi 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 Anda alas Badannya mati separoh pak Dan mulutnya sudah tidak dapat berbicara lagi Jadi saya mohon Pak Jarut bisa melanjutkan usaha bapak tersebut Sampai Arman bisa mengelolanya sendiri pak Iya Saya bersedia bu Karim Ya kira-kira Satu minggu lagi saya mulai bekerja Makasih pak Kalau begitu Saya permisi dulu bu Karim Ya makasih Semoga bapak cepat sembuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Apa kabar pak Jarut? Alhamdulillah Baik-baik Dengar-dengar pak mandor kembali kerja disini lagi ya? Iya pak mandor Enak kalau ada pak mandor disini Sama aja Pak Karim sedang sakit Bagaimana? Ada keluhan kalian? Wah pak mandor Pokoknya yang keluar dari mulut ini Yang ada cuma keluhan doang Pak Karim itu Benar-benar biadab Dan gak punya peri kemanusiaan Gak boleh begitu Bagaimanapun juga Pak Karim itu membantu kita Dia menciptakan lapangan kerja Tapi dia nyekek leher kita semua pak Anaknya warso aja Ampe meninggal pak Gara-gara pak Karim Gak mau ngasih pinjeman ke warso Betul pak Ya kalau begitu Kita doakan Supaya pak Karim Berubah wataknya Manusia seperti pak Karim Gak mungkin berubah Mendingan Biar dia mampus sekalian Iya pak? Iya pak Pak Karim sudah terlalu lama Melukai hati masyarakat Sehingga orang lain Sulit menerimanya Walaupun kondisinya sakit Ya sudah Kalau begitu Saya mau melihat-lihat yang lain dulu Ya Mari semuanya Assalamualaikum Bukarim Bukarim Ada apa Pak Jarot? Ini bu Coba lihat bu Kayaknya pak Karim Sudah gak ada bu Yang benar Arman Man Arman Arman Bapak meninggal man Man Kamu segera menghubungin Saudara-saudara bapak man Percuma om Gak ada yang akan datang Justru mereka bakal seneng Ngedenger bapak udah meninggal Man Yang penting kamu sudah menghubungi mereka Memberi kabar kepada mereka Soal datang atau gak datang Itu urusan belakangan Paling enggak Kamu gak disalahkan di kemudian hari Baiklah om Gimana ini? Bu Saya harus panggil toko masyarakat bu Ya pak Makasih Pak 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 Assalamualaikum pak Waalaikumsalam Ada apa Pak Jarot? Begini pak Saya mau memberi tahu Kalau Pak Karim Meninggal dunia pak Innalillahi wa inna ilahi rojih Selanjutnya Saya mohon pak ustad Mau Membantu pemakaman pak Karim pak Dan saya harus menghubungi yang lain pak Iya 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 bisa saja Tapi masalahnya saya harus ke kampung sebelah Karena saya sudah ditunggu untuk pengajian disana Insya Allah dari sana Saya akan menyusul ke pemakaman Baik pak Assalamualaikum pak Waalaikumsalam Sampai jumpa Pak Karim meninggal Eh sini cepetan Tok Iya tok Iya pak mandor Soh Sekarang Saya minta tolong kamu Kamu sama teman-teman Ke rumah pak Karim Membantu pemakaman pak Karim Waduh Saya masih kerja Pak mandor Gak bisa Aduh Soh Saya tahu Kamu keberatan Saya ini baru ke rumah pak Rahmat Pak Haji Rahmat Terus dia minta tolong Supaya kamu sama teman-teman Ke rumah pak Karim Membantu pemakaman pak Karim Gimana ya Yaudah deh Bapak duluan Biar nanti saya nyusul Baiklah kalau begitu Saya duluan ya Soh Iya Assalamualaikum Baru matiin sih bu Arman Kamu gimana sih Bapak meninggalku Kamu malah enak dengerin musik Kan kamu tadi disuruh pak Jarut Untuk hubungan saudara-saudara kita Hah Males bu Dihubungin juga Nggak ada yang akan datang Ibu kan tahu sendiri Sifat bapak Bapak saudara-saudara kita Itu kayak gimana Arman Nggak boleh begitu Biar bagaimana juga Itu kan bapak kamu Yaudah Sekarang kamu bantuin jenazah bapak ya Untuk dimandikan Habis itu kamu ikut ke pemakaman Ya Pak Haji Rahmat Gimana ini selanjutnya pak Kita nggak bisa terlalu lama Menunggu penduduk yang lain Pelayannya cuma sedikit pak Begini Menurut pendapat saya Kalau memang pelayannya cuma segitu Mau kita apakan Ini sudah bawaan almarhum Lihat saja Anak dan istrinya sampai lupa Kalau di rumah ini ada yang meninggal Jadi menurut saya Kita terima apa adanya saja Sebaiknya kita cepat mengurus jenazah ini Bagaimana semestinya kita atur Agar tidak kesorean untuk kita kubur Ya kan Nah Untuk itu Coba periksa kerangkangnya disana Baik pak Haji Ayo Ayo Sampai jumpa Terima kasih. Terima kasih. Dia sudah pasti ngubur dirinya sama seluruh harta bendanya. Betul nggak? Man, kira-kira kita dapat tambahan duit nggak ya? Nah, ada kamu Gus. Pak Karim itu pelitnya dunia akhirat. Jangan mikirin tambahan duit. Eh, dari tadi aja kita di sini ngalih kuburan, nggak ada yang datang ngasih makan kek, ngasih minum kek. Boro-boro. Ya memang sih, dari Pak Karimnya memang pelit. Tapi paling nggak kan dari saudaranya kek, dari kerabatnya kek. Udahlah, nggak usah mimpi. Gus, yang ada aja kita baru dibayar separo. Minta bayaran lebih gimana sih kamu? Eh, Gus, Gus. Lihat tuh. Yang ngeliat aja bisa dihitung pakai jari. Malah minta tambahan bayaran. Dimana sih lu? Yuk. Kenapa bisa keluar api? Pak Haji, kenapa di dalam kuburannya bisa keluar api, Pak Haji? Iya, Pak Haji. Bagaimana kita bisa mengemburkannya, Pak Haji? Ya, yang jelas, ini semua ada hubungan dengan almarhum. Bagaimana beliau menjalani hidupnya di dunia? Itulah akibatnya. Makanya kita jadi manusia jangan terlalu kikil, sombong dan pelit. Anak saya mati karena gara-gara dia terlalu pelit. Aduh, terus gimana nih, Pak Haji? Pak Haji, sebaiknya kita panggil Pak Ustadz apa aja? Sebaiknya kamu sekarang panggil beliau, ya? Ya. Inilah akibat orang yang nggak punya perasaan. Di kuburnya aja, dia sudah ditungguin api. Gimana nanti kalau di akhirat? Nauzubillah, minjalin. Pak Ustadz! Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Mana mau kemana? Bagaimana pemakamannya Pak Karim? Nah, itu dia, Pak. Kita kena masalah, Pak. Masalah? Masalah apa? Kuburnya Pak Karim, keluar apinya. Masya Allah. Kenapa bisa begitu? Nggak tahu, Pak. Oleh karena itu, kita nyusul Pak Ustadz. Ya, sebaiknya kita langsung ke sana aja. Saya sampai sini aja. Pak Haji, Ustadz sudah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, sesungguhnya yang terjadi di muka bumi ini, semuanya atas kehendak dan izin Allah SWT. Begitu juga yang terjadi dengan kuburan Al-Marhum. Ini semua akan menjadi rahasia Allah. Kita sebagai manusia yang masih hidup. Cuma bisa memohon dan berdoa dan berusaha. Kadang-kadang usaha kita itu ada batasannya yang harus kita kembalikan kembali kepada Allah SWT. Marilah kita di sini semuanya. Berdoa kepada Allah. Insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik untuk Al-Marhum dan memberikan hikmah kepada kita semua yang masih hidup di sini. Al-Fatiha. Al-Fatiha. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saudara-saudara, sekarang mari kita kuburkan. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.